Oke sobat, balik lagi baru gue disini di Jiwa Channel Oke jadi di video kali ini kita lagi berada di acara yaitu Badung Apar Modifikasian Jilid 2 gue Oke jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung ya Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak Anjir Jadi kita udah berada di arenanya ya Jadi peserta kali ini lumayan banyak boy Ini bahkan lebih dari 500 motor nih kayaknya Ini kita bakal bincang-bincang dikit ya Itu ada MX King dimana ya yang namanya Dewata boy Oke jadi kita bakal bincang-bincang dulu Barang penyelenggara serta juri dari acara ini Yaitu dimana ada Bligos de Mahendra dan Aji Umbara boy Oke sobat jadi kita bakal bincang-bincang santai dulu ya Kalian stay tune terus di Youtube, cua channel, cua Oke nih jadi kali ini kita sudah bersama Aji Umbara ya Serta Bligos de Mahendra disini Jadi Aji Umbara disini selaku juri ya Gak ada juri Selaku juri kemudian untuk Bligosnya? Penyelenggara 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 Oke Bligos dan Aji Jadi bisa diceritakan sedikit gak Untuk acara Bandung Akbar Modification kali ini Itu tema dan konsep itu apa sih? Oke dari ketua panitia dulu Terima kasih Jiwa Sebagai media yang sudah berikut Jadi tema kali ini Kita usung di bulan kemerdekaan Dengan semangat kemerdekaan Jadi yang artinya Dimana kita sebagai modifikator Dan juga generasi muda Yaitu Patut untuk melanjutkan apa yang sudah ada Dan menambahkan apa yang belum ada Dan menikikan apa yang tidak perlu ada Apa yang kita lanjutkan adalah sebuah perjuangan Semangat-semangat daripada pahlawan-pahlawan kita Dan persatuan-kesatuan itu harus tetap solid Lalu apa yang kita tambah adalah gebrakan-gebrakannya Nah gebrakan ini adalah salah satunya disini Jadi ada komunitas yaitu pengagasan juga Di samping tiang Niki Haji Umbara Ya selain beliau sebagai dewan juri Juga Ketua Umum SOB Bali Jadi SOB Bali ini menemui BAM ini Bandung Akbar Modification Lalu yang ketiga Menyingkirkan apa yang tidak perlu ada Yaitu rasa ego kita Walaupun kita berkompetisi Berkompetisi di bidang Niki Tapi nantinya kita tetap bersatu dalam kesolitan Nah itu Kemudian dari Haji Ini untuk peserta yang ikutan kali ini Ini ada berapa motor nih? Terkait dengan peserta ini sangat luar biasa Banyak sekali Niki Jadi untuk peserta 400 met up Dan 200 open Jadi di open itu ada 10 kelas Ini 10 kelas ini yang Kelas yang memang benar-benar bergensi Di tahun ini Ada 600 totalnya 600 kuda besi Yang bertarung di event Bandung Akbar yang kedua Kemudian untuk Dari 600 motor itu Itu sistem penilaiannya Langsung dari Haji atau ada Truk-ruk jats Yang lain Oke Untuk yang di open Itu Kami dibantu oleh Autotrain pusat Yang pertama ada Mas Ditu Mas Jepung Tetap ketika ada koordinasi Dan Mas Doni juga Yang ada di Bali sekarang Yang Mas Doni Jakarta Beliau yang membantu Titiang disini Untuk di class open Kalau yang di Class met up Kita juga dibantu Oleh Mas Doni juga Dan beberapa Fit crew dari Autotrain Jadi Official Autotrain Di Agus Depa Dan teman-teman Panitia Mereka Itu ada Judge Official Mereka hanya Mengelompokkan Jadi Salah satu motor Yang Contoh misalnya Motor itu Alirannya Deli Mereka mengelompok-kelompokkan Dulu Sehingga kami Di pihak dewan juri Lebih gampang Untuk Dipermudah Untuk menjurinya Ini yang namanya Yang disebut dengan Judge Official Jadi Kami lebih gampang Untuk menjurinya Jadi sudah dikelompokkan Ada kelompok MX Ada kelompok Dota Restorasi Ada kelompok King Nah ini yang Yang tertera Untuk di Class met up Sehingga Dari 400 kuda besi ini Tercetuslah Ada 10 Nominasi ultimate Yang akan Mendapatkan Reward yang sangat Luar biasa Dari Panitia BAM Yang seri kedua ini Jadi Setelah seri kedua ini Apakah Bakal ada Dodong Akbar Modifikasi Untuk selanjutnya Bagaimana Tungkare Soal Tungkare Dari Restu Yang pertama Yang kedua Restu Dari teman-teman Modifikator Dan tentunya Generasi muda Pastinya Kita akan Wadahi Sebagai wadah Untuk Ya mewadahi Persatuan Kesolidaan Modifikator kita Khususnya Di Badung Khususnya Di Bali Jadi Ada gak Sepatah Dua kata-kata Dari Degus Nah Hendra Itu Buat Anak Pemobie Modifikasi Yang ada di Bali Pas sebelumnya Tiang sebagai penyelenggara Baru terjun Tetap Tiang Mohon tutunan dan bimbingan Tetap Slogan Tiang adalah Bagaimana kita Mengkolaborasikan Patra Modernisasi Dengan tradisi Karena Ini sangat penting Walaupun kita Sebagai modifikator Di bidangnya Modernisasi Tapi tidak Meninggalkan tradisi Contoh Seperti di Kuro Desa Adat Itu sudah Kita dibantu banget Pengalian dana Dan lain sebagainya Tanpa Menghilangkan Dari penaruh Terus yang ada Tetap kita Koordinasi Dengan Dewan Juri Dengan pihak Autotrain Dan lain sebagainya Sepatutnya Terima kasih Jadi seperti itu Menang dari Haji Ada gak Kata-kata Kata-kata Yang Tetap semangat Junjung tinggi Sportivitas Maju terus Tetap berkarya Ya Apapun itu Kita tetap Sportif Oke Jadi itu dia Bincang-bincang kita Kali ini Barang Haji Umbara Selaku juri Di event Bangdo Martalimu Kemudian ada Bigos Naira juga Wahyu Jadi terima kasih Atas Pencerahnya kali ini ya Siap Dan semoga untuk ke depannya Event-event seperti ini Lebih meriah lagi Karena ini Mungkin Pertama ya Aku lihat itu Event Contest Dan meetup Segede ini Sampai 500an ya 600 600 600 Ini mau mecah rekor Ini mau mecah rekor Ini untuk ke depannya Mungkin bakal lebih meningkat lagi As Tenggara Kalau ini pun dibuka Bisa tembus 700-800 tembus Jadi untuk sekarang ini Lokal Iya Lokal Bali Lokal Bali Tidak menerima Luar Lokal Bali Belum menerima Belum menerima Belum menerima Untuk ke depannya bakal Stay lokal As Tenggara lagi As Tenggara lagi Tetap tidak bisa menjanjikan Tapi memusahakan Memusahakan Oke Terima kasih Dan Bigos Terima kasih juga Atas latinya Jadi Kita bakal lanjut Muter-muter dulu Oke Terima kasih Ini rayu-rayu Siap Sukk semua Jumlah channel Ya Sukk semua Rayu-rayu Oke nih Jadi kita mulai dari sini dulu Ini ada NMAG-NMAG Ini kelas meetupnya Jadi sampai sana Dan itu Javu Ya Mencer-mencer yang parkir Dan NMAG Udah ganteng-ganteng banget Dan di sini ada yang kelas Rusing Style Jadi Rusing Style Yang bertarung kali ini Ada belak motor Yang ada Jupiter Cuk Dan kali Kada enak Yang ada Jupiter Dengan konsep drag Noda Mio Dan MX Dan banyak lagi Dan itu ada Sabor Yang mulai diukir Gila Oke Kemudian Apa lagi nih Noda MX MX juga Yang ikut Tommy Class meetup Ini ada Scoopy Ini Scoopy Ini konsep apa ya Rukus ya Kalau gak salah Namanya Style kayak gini Ini Bottom depannya Ini Kayak kebalik Spak bornya Spak bornya Dimodip lagi Jadi ini Konsepnya Baru sekali Nenai motor kayak gini Oke Kemudian ada Scoopy-scoopy Yang proper Proper banget Dan Kita keliling Kaliannya Kita cocek-cocek lagi Ada sedu-sedu Cuk Sedu-sedu Heret Yang ganteng-ganteng Pula Gila Cuk Dan ada Deretan Deretan Vespa 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 Kodi Ayo Itu ada Dua tak Dalamnya Kemudian Apalagi Nih Sama Tidak Sorry Lagi Sama Tidak Tidak gak ikut gak ikut ntar dulu ini udah Vespa Vespa udah full modic ya ini baru tadi melalui perhatianku ini kayak velg sama kayak si Sky dulu ini velg Franco ya velg Franco yang dimana tuh warnanya style gold kemudian apalagi nih ini warnanya lumayan masuk bagus banget ini kita mencari inspirasi warna disini ini ada Vespa hijau yang di airbrush juga dan ini ada yang hitam ganteng 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 ini Vespa racing ikutan kali ini lumayan banyak ada disana habis ini cuman ada aneja satu ini punya siapa ya ase ase kayaknya punya Vespa yang kemarin kita udah sempet 3.000 itu dan cek cek lagi tuh lu bingung karena banyak kali sih udah 500 motor ya 500 motor yang terparkir lagi di event kali ini kemudian ada dipakarian out dengan konsep clean nya kemudian ada yang out lagi kemudian itu ada setriahyu setriahyu dua biji yang lumayan murid-murid kemudian disini ada motor listrik ada motor listrik yang udah dimodit juga yang kita sedikit terdekat lebih lihat jadi untuk badai-badi kasar ada di karbon dan menggunakan karbon kevlar ya dan velet dan ban sok depan udah pake KTC sok depannya udah pake KTC kemudian arm belakang pake CNC dan sok belakang udah pake Ohlins jadi motor listrik kalau dimodit gila keren cok dan setahunya udah pake yang titanium nya dan apalagi ya boi tabungnya keren pake light tag dan masternya udah pake brownbow RTS anjir headband cok dan disini ada fish air ya lagi nongkren disini boi anjir ada scoopy-scoopy campur fish air juga dan disini kayaknya ada kelas meetup meetup ya meetup ya oke jadi yang ikutan kelas meetup itu ada 400 orang dan yang ikutan kontes itu sekitar 200an gue gila ini tempat listrik menarik perhatian banget oke kemudian kita lanjut disini ada berotan berotan nmax nmax lagi yang dimana ini ikutan kelas meetup juga yang ini barangnya bunguan dan nmax itu banyakkan bunguan sekarang sih sama lembayung keno dan itu ada yang kelas ekstrim satu sih kita bisa sedikit zoomnya itu ada yang ekstrim yang mirip-mirip konsepnya sama maternaki dan apalagi ini boi ada choppernya ada chopper disini dan ada kelas-kelas racingnya ini ada ikutan kontes noda c70 dan di sini ada Mio clean banget noda mx dan ini chopper DCK apa ya? gila ganteng ganteng banget udah clean banget dengan krum-krum serta airbrush full glitter dan concept airbrush itu dapat banget kemudian ini ada Vespa lagi ini ada Vespa putih dengan konsep racingnya dengan kelas ini racing style semua oke kemudian ini ada jupiter redress jupiter redress jupiter redress yang dan jupiter redress jupiter redress dan jupiternya tuh bakal rambut banget nih berdua karena racingnya sama-sama menggunakan warna biru ya tapi bawahnya udah beba warna nya boi dan disini ada NX dan apalagi nih jupiter lagi boi oke kemudian disana ada NX King NX King punya bimanatal boi jadi disini NX King nya punya bimanatal yang udah rata kanan ya no counter pokoknya nih jadi mungkin kalian udah pada tau motornya ini dan modif-modifannya tuh udah full rata kanan boi no counter ya pokoknya jadi disini jadi display ya oke ini hari pertama kontes nih udah sepi ya karena udah jam malam udah jam malam dan para modifikator udah pada pada pulang boi besok baru rame pas loading out oke kemudian disini ada NX NX ini motor yang ikutan kontes kali ini ini full NX semua co kalian ini full NX semua gue ya dan datang sini ini ada class meet up ya yang dimana tuh pesertanya NX semua co jadi misalnya NX yang ada di Bali kalian bisa bayangin nih banyak banget gila boi sampe ujung sana tuh full NX ganteng-ganteng semua dari utara ya dari utara ya bahkan ya dari situ sampai ke situ full NX boy anjir lah tapi kita lanjut minta-minta lagi inspirasi-inspirasi NX buat kalian ya ini racun-racun banget nih semua cu ini ada yang full carbon gue nih kalian bisa liat nih udah di full carbon kevlar bukan WTP WTP lagi ya jadi udah full carbon kevlar kemudian di bawahnya tuh ada sound system gue gila cu kayak ini berapaan tuh jadi seperti ini kalau di Bali ya itu dominan mainnya enek nih dan disini ada eneknya Cik enek dari tim hair yang dimana kita udah sempet review ambatornya ini semi-semi robot nih ada yang airbus dengan warna clear seperti ini ih ganteng-ganteng cu oke kemudian kita lanjut kemudian kita lanjut di sini masih tetap NMAX jadi di deretan parkir timur sini ini full NMAX semua bro dari utara tuh ya sampai selatannya full NMAX cu banyak kali user NMAX modip di Bali cu kemudian kita melalui kesini ada XMAX XMAX nya ini udah ganteng ini ikut di kelas RPA RPA tuh apa sih kemudian itu ada XMAX-XMAX juga yang ikutan kali ini gila boy oke kemudian kita lanjut sedikit kita review ke kelas 2TAC ya ini kelas-kelas custom disini ada chopper dan ini ada monkey monkey menggunakan basic karisma supra X125 ya dan ring ban ini ring 14 kayaknya boy jadi ini konsep mini CB mini CB ya yang dimana tuh udah ganteng banget cu ya pastilah karena udah ikut kontes ya pasti udah ganteng gue dan ini ada chopper-chopper wih gila ganteng ini chopernya sih ini basic kayaknya pakai Scorpio ini boy ilah maksudnya udah full chrome apa polisnya ya chrome kayaknya ya dan grafis tanking ini masuk banget gue udah apa lagi nih ini ada air wrecking air wrecking air wrecking sampai maratu air wrecking semua cu jadi air wrecking air wrecking disini udah pasti ganteng-ganteng lagi udah ganteng banget pastinya ah oke banyak nih inspirasi sini bro oke jadi ini dia gila sih pada ninja-ninja benar-benar ada ninja SS ninja RR dan banyak jenis ninja yang ikutan kali ini bro di sini kita lihatnya ada wrecking yang warnanya magenta ya pink magenta ini mirip banget sama warna fish air ku cok gila keren nih jadi yang diikutan disini nih ini kelas kontes semua yang dimana di timur tuh baru kelas meet up boy yang full and make ya full and make tuh meet up oke oke jadi matanya udah ganteng-ganteng udah retak kanan udah dipersiapkan dengan mateng-mateng pastinya kalo gak mateng gak mungkin ikut kontes bro sama kayak ini yang X-Max yang ini ini X-Max nya ini udah full full carbon kevlar jadi ini X-Max nya udah hedon banget cok kita bakal lihat lebih dekat lagi ya kita lihat lebih dekat lagi jadi disini X-Max nya ini full carbon kevlar boy full dari bodi kasar bodi halus sampai ke behel-behel dan lain-lain sampai bawahnya ini full pake carbon kevlar mungkin gak terlalu keliatan ya kemudian untuk velg nya ini pake apa? untuk velg velg ini pake VRX yang CNC ya gila bahannya tebal banget cok jadi seperti ini kenapakannya ya ini ikut di kelas matic modif kemudian apalagi nih tuh banyak yang sampai bingung milihnya mau review yang mana gue ini choppernya ganteng banget dengan grafisnya tuh tim wheel 3D ya tuh jadi ini ikut di kelas meetup gue ikut di kelas meetup jadi grafisnya tuh 3D banget bisa keliatan dalamnya ini kayak tembus gitu cok gila sih anjir lah gila ini wajib juara nih gue oke kita lanjut udah ini ada British dengan mesin Scorpio yang udah di custom twin port jadi pada lubang kenal polnya tuh udah keluar 2 gue langsung 2 ya oke gue jadi itu dia motor-motor yang ikutan kali ini kita gak bisa bahas satu persatu semuanya karena saking banyaknya sampai 500 motor nih wuh udah full full spek semua nih dari modifanya oke gue jadi itu dia bahas-bahas tentang motor yang ada di kontes kali ini di acara badung akbar modifikasi yang jilid kedua ya dengan peserta itu 600 orang gue 600 motor yang berada di sini oke jadi mungkin demikian video kali ini saya jiwa channel dan ini motor-motor modifikator no call yang ada di bali pamit mirip di we'll see you in the next video peace peace